Intro Kepolisian sektor Medan Area Polres Sabus Medan berhasil menangkap pelaku jambret ibu hamil. Peristiwa ini terjadi di Jalan Menteng Raya, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan rekaman CGTV, terlihat dua orang pelaku mengendarai sepeda motor menjamret seorang wanita sampai terseret di jalan. Josep Hardian Tosi Mamora ditangkap Satuan Unit Reskrim Polsek Medan Area di Jalan HM Joni Gang Roma, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Sebanyak 19 kali pelaku melakukan aksi jambret di jalan. Selain itu, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kedua kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat dilakukan pengembangan mencari pelaku lain serta barang bukti hasil kejahatan. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Ibtu Jonharto Panjaitan mengatakan, pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Saat ini, polisi masih memburu satu orang DPO atas nama Roni Silitongak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Yang terakhir yang dijambret itu adalah seorang ibu hamil yang sedang jalan, kemudian mereka ini lewat, langsung diambil kalungnya. Berhasil penyelidikan, sudah berapa kali? Ya, setelah kita berhasil menangkap tersangka ini, kemudian kita interogasi, kita ambil keterangannya melalui BHP, dia mengakui bahwa sudah 19 kali melakukan kegiatannya berupa camre, rampok, itu. Dan selain pelaku, selain dia adalah pelaku lain? Ada, ada, ada pasangan dia yang selalu bersama-sama bermain. Jadi ini eksekutor, ini eksekutor, yang satu yang belum tertangkap atas nama Roni Silitongak, itu Jokinya. Dia yang membawa kereta, sepeda motor, dia ini eksekutornya. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!